Intro Pemerintah Aceh menjamin ketersediaan dan kecukupan sembaku menjelang puasa dan lebaran. Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu dipastikan mampu memenuhi kebutuhan warga hingga 6 bulan ke depan. Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang memantau langsung kondisi harga sayuran dan sembaku di pasar penayung Banda Aceh meminta para pedagang tidak menimbun barang dan menaikkan harga yang tidak wajar. Gubernur juga berjanji akan memberikan sanksi bagi para pengusaha yang terbukti menimbun barang dan mempermainkan harga. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Aceh juga menggelar pasar murah yang tersebar di 16 titik di 23 kabupaten kota. Dan kita mungkin juga akan menghibur seluruh pedagang-pedagang untuk tidak membuat spekulasi semua permintaan harga ini. Menjelang puasa, sejumlah harga sayuran di Banda Aceh mulai naik. Kenaikan ini disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Namun pasokannya justru berkurang dari Medan Sumatera Utara. Dari Banda Aceh, Henra Saputra melaporkan untuk Aceh Video.